Bang, bahas dong racikan CVT untuk motor board up Requestan kalian soal racikan CVT untuk Matic yang mesinnya sudah di board up Kali ini bakal aku bahas ya Dimana racikannya memang sebenarnya gak terlalu jauh beda dengan motor standar Tapi ada beberapa poin yang bisa aku jabarkan Yang bisa dibilang kayak mengharuskan kalian memakai 1 atau 2 part yang wajib banget ketika sudah melakukan board up pada mesin motor Matic kalian Jadi langsung aja kita mulai Racikan ini berdasarkan pengalamanku ya Dimana aku sudah mengalami yang namanya bongkar pasang pada motorku sendiri Maupun konsumen-konsumenku yang sudah meraciknya ya Jadi bisa dibilang ini adalah hasil pengalaman aku dan konsumenku yang bisa dibilang bersama-sama Jadi racikan ini menurut aku dan konsumen-konsumenku yang sudah melakukan percobaan beberapa kali Ini bisa dibilang aman hingga 95% Dan ini bisa digunakan ke semua motor Matic Tinggal kalian mencocokkan sendiri dengan motor kalian Karena ini adalah global dan konsepnya tinggal kalian cocokkan dengan standar motor kalian sendiri Untuk rollernya sendiri bisa dibilang kalian tinggal menggunakan roller yang ukurannya standar Atau cukup turun 1 gram aja ya Cukup 1 gram aja Karena kalau kalian yang turunnya lebih dari 1 gram ya Pengalamannya aku dan konsumen-konsumenku itu adalah gerungnya lumayan parah ya Padahal turun 2 gram itu ya memang sih ada potensi ya Kalau di motor standar tapi nggak sampai besar-besar banget Tapi kalau sudah turun 2 gram itu benar-benar yang wow Ya luar biasa ya Jadi kalau mau diringankan itu cukup 1 gram aja Atau pakai standar maupun yang lebih berat 1-2 gram aja ya Jangan lebih karena nanti juga menyiksa ya Jadi turun 1 gram standar atau lebih berat 1-2 gram Udah ya Ini adalah yang menurut kami aman Tapi kalau kalian mau turunnya 2 gram kayak 3 gram 4 gram itu terserah kalian ya Jadi nanti jangan di komplain lagi Oke Untuk versi VT dan versi VT nya Untuk versi VT itu bisa dibilang Aku bilang wajib banget pakai 1500 ya Karena 1000 itu sudah pasti terlalu ringan Apapun motornya ya 1500 adalah yang terbaik Gimana kalau pakai 2000 di versi VT Itu tergantung dari rating style kalian ya Kalau kalian memang suka yang lebih berat ya Silahkan Tapi kalau aku pribadi dan konsumen-konsumenku Lah Salah ngomong Itu bisa dibilang 1500 adalah yang paling tepat ya Tapi kalau kalian mau motor pakai 1000 ya terserah Nanti kalau misalnya terlalu ringan ya jangan silahkan aku Karena ya aku sedang silahkan kalian Oke ya Jadi ambil aja di 1500 Kemudian untuk yang percent 3 nya Itu wajib banget minimal di angka 1000 ya Karena kalau kalian di bawah 1000 itu Gerdeknya pasti keluar ya Dan aku sudah coba sama konsumenku Jadi minimal di angka 1000 Kalau di angka 1500 ya Kalau kalian suka memang lebih berat Gak masalah Kalau 2000 ya itu terserah kalian Kalau kalian mau suka gak apa-apa Tapi minimal di angka 1000 Wajib banget ya Wajib banget Oke Untuk puli atau rumah roller Ini sih terserah kalian Kalian mau pakai standarnya oke Kalau kalian mau pakai yang aftermarket juga oke ya Gak ada masalah ya Yang pasti kalau aftermarket gunakanlah dari merek-merek yang terkenal Dan pastinya kualitasnya itu terjamin bagus Bagaimana kalau misalnya custom Ya entah itu bubut Krok, papas dan sebagainya Ya kalau aku gak menyarankan ya Atau bisa bilang kurang menyarankan Tapi kalau kalian tetap mau pakai ya terserah Aku hanya bisa bilang Ya untungan Kalau memang dapatnya yang bagus ya oke Tapi kalau misalnya dapatnya yang jelek Ya tanggung reseko sendiri Aku sudah mewanti-wanti oke Begitu juga dengan namanya Kampas ganda dan juga mangkoknya ya Itu terserah juga mau kalian mau pakai standarnya oke Kalau kalian yang mau pakai yang aftermarket Ya juga sama kondisinya dengan yang fully ya Begitu juga dengan versi customnya Nah sama ya Kalau disarankan memakai yang aftermarket Yang merek terkenal punya kualitas bagus Tapi kalau yang custom ya aku gak menyarankan atau kurang menyarankan Dan risiko kalian sendiri kalau kalian mau custom ya Bagus apa enggak ya Ya itu kalian yang Pengasakan sendiri ya Aku sih enggak Untuk V-Belt itu sebenarnya opsional Kalian mau pakai yang standar boleh Aftermarket juga boleh ya Kalau custom atau bubut Aku belum tahu ada V-Belt yang bisa di custom atau bubut Tapi yang jelas Kalau kalian yang mau top speed Aku bisa menyarankan gunakan aja yang standar Kalau kalian yang nyari yang akselerasi Bisa gunakan yang aftermarket Yang bahannya Kevlar ya Tapi itu terserah kalian Karena sepengalamannya aku Kalau kalian pakai yang aftermarket Itu memang spontanitas Untuk akselerasi lebih dapet Tapi entah kenapa Kalau yang top speed itu Agak kurang dapet ya Aku gak tahu kenapa Ya tapi yang jelas Ya ini kalian mau coba sendiri Silahkan ya Atau mau langsung dipasang Yang sesuai dengan apa yang aku bilang juga Silahkan Terakhir adalah gear ratio ya Nah untuk gear ratio sendiri juga opsional Kalian mau pakai yang Bawaan motor bisa Atau mau diganti juga bisa ya Nah untuk gear ratio nya sendiri Itu aku hanya bisa menyarankan Kalau kalian yang motor speed Gunakanlah gigi yang lebih berat ya Alias matanya lebih kecil Tapi kalau kalian yang pengen akselerasi Gunakan yang lebih besar Atau matanya lebih banyak Ya kurang lebih seperti itu Atau dengan perbandingan ratio Video tentunya ya Perbandingan yang Sudah pernah aku jelaskan ya Kalau kalian pengen nonton Itu disini ya Ada videonya Aku sudah pernah bahas Jadi nanti kalian bisa nonton Sendiri ya Perbandingannya antara yang Top speed dan juga Yang akselerasi Jadi kurang lebih seperti itu ya Racikan CVT Untuk mesin motor yang sudah Di board up ya Yang untuk metik tentunya Nah tinggal kalian Menyesuaikan sendiri Bagaimana dengan Konsep racikan yang saya buat ini Ke motor kalian Ya Gampang banget harusnya Kalau kalian sudah paham Ya Mudah-mudahan sih kalian paham So guys Itu yang bisa aku sharein untuk kali ini Terima kasih sudah nonton video ini Sampai selesai Kalau kalian memang tertarik Dengan pembahasan yang dilakukan Di channel ini Gampang banget Kalian tinggal subscribe Kalau kalian suka dengan video ini Langsung aja like Kalau gak suka Langsung aja dislike Oke Sampai jumpa di video aku berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax